Halo, sekarang tanggal 28 September, saya berkunjung ke Makosrat di mana kemarin katanya ada beberapa foto, patung dihilangkan ternyata foto tidak dihilangkan, ada foto presiden kita sepatutnya Makosrat dulu, Selantung Alhamdulillah, hari ini saya bisa tiba di museum yang namanya Dharma Bhakti Kostrat berkenaan dengan isu yang sedang beredar hari-hari ini saya diizinkan untuk melihat museum Dharma Bhakti Kostrat dan banyak cerita yang akan lebih menarik kalau diceritakan oleh yang berwenang yaitu Bapak Harian Tanah, yaitu Pak Kapen dan Pak Kapintal, Bapak Abu Hasan Terima kasih Pak Jati kami akan menyampaikan bahwa kemarin ada si media sosial tentunya masalah faktor Pak memang pada saat tahun 2011 dan 2013, Bapak Lena Jenderal Purnawirawan Azmin Yusri Nasutihon beliau menjabat sebagai pangkosrat karena beliau mempunyai ide dan gagasan untuk membuat patung saat itu ini patung, yaitu patungnya Bapak Arto, Pak Siwarto Pridzian waktu itu beliau masih menjabat pangkosrat, terus Polonel Sarwedi dan Pak Abdul Aris Nasutihon namun pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 30 Agustus beliau berselat rohnya kepada pangkosrat beliau meminta agar untuk patung tersebut yang beliau ide pada tahun 2011 tersebut agar untuk dibongkar sehingga untuk pangkosrat tidak ada yang mempunyai ide untuk membongkar sejarah itu tidak ada tidak ada pangkosrat yang mempunyai ide untuk menghilangkan sejarah-sejarah itu tidak ada jadi yang dihilangkan itu hanya patungnya saja oleh sang penggagas yaitu mantan Pak Kostrat tahun 2011-2012 yaitu Bapak Azmin Yusri Nasutihon jadi bukan idenya Pak Kostrat yang sekarang, tidak tadi saya lihat ada yang menarik di ruangan lain, Pak boleh lihat? oh iya silang, Pak silang cuma untuk ruangan dan masih ada biorama oh, apa yang saya lihat? jadi semua catatan dan foto-foto peristiwa itu tidak ada yang dihilangkan sama sekali ya, Pak tidak ada yang dihilangkan dan bahkan biorama ini masih tetap yang peristiwa di lubang buaya ini tidak dihilangkan ini semua masih lengkap Alhamdulillah kita bisa melihat tata-tata sejarah yang sangat penting ini saya berterima kasih sekali pada Pak Lima Kostrat, Legend TNI Dudung, Abdul Rahman yang mengijinkan kami untuk melihat langsung dan membuktikan bahwa tidak ada yang dihilangkan kecuali patungnya saja dan terima kasih untuk Pak Kapital, Pak KPN yang menjelaskan dengan rinci mudah-mudahan sekarang semua jadi jelas jadi tidak ada yang perlu diresahkan karena semua peristiwa sejarah masih tercatat dalam foto-foto peristiwa yang penting ini termasuk bioramanya masih lengkap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih